Hai guys welcome to explain jumpa lagi sama aku will dan disini dan kali ini aku mau mengecek ini project yaitu atlas metaverse tapi sebelum kita mulai videonya sedikit disclaimer dulu kalau di channel ini kita nggak ada ajakan untuk investasi ke suatu project manapun dan juga nggak ada ajakan untuk membeli token manapun jadi silahkan lakukan research kalian masing-masing sebelum terjun ke dunia nft dan blockchain dan juga ini adalah konten berbayar dari atlas ya ini aku udah ada di haman depan websitenya dan ini juga salah satu alasan kenapa aku mau ngecek project ini yaitu karena dia akan public sale untuk tokennya guys ya jadi sebelum kita masuk ke gamenya kita akan cek dulu info tentang atlas X game public sale dan juga ada staking stakingan juga disini guys lalu ya kita klik aja find out more hari ini tanggal 27 dan besok tanggal 28 GMT plus delapan ya bisa disesuaikan dengan jam kalian masing-masing quick start on atlas X game public sale nah ini yang membuat aku cukup tertarik ya guys ya public sale-public sale ginian karena memang beberapa waktu kebelakangan aku udah ngerasain cuannya dari token dengan early tapi itu balik lagi ke projectnya kalau memang projectnya bagus ya cuannya juga makin banyak tapi kalau projectnya nggak bagus mungkin ada peluang kita untuk pergi jadi sekali lagi aku ingatkan untuk kalian selalu lakukan research kalian masing-masing guys oke quick start on atlas X game public sale why should I care kenapa aku peduli poin pertama itu itu karena dia ngasih staking reward yaitu 702 persen tergantung seberapa early kamu mistake terus juga ada 20% diskon untuk pre-sale game bandel ya beli bandel-bandelan ada diskon 12% pre-sale game are only exclusive for whitelist eternal only Nah jadi kalau kita mau ikutan beli tokennya kita harus ikut whitelist guys ya terus juga ada 50,8 NFT yang bisa diklaim untuk mereka yang staking lebih dari $2.000 worth of LP token nanti kita bahas sedikit juga tentang NFC nya dari si Atlas ini lalu bagaimana untuk join whitelist ya join discord terus harus verify dulu guys ya kalau kalian masuk ke discordnya nanti link ada di deskripsi ya langsung klik aja verify terus dia minta diklik logo ini guys ya logo ini klik aja udah gitu doang udah bisa verify terus syarat kedua itu itu harus invite tiga orang ke discord mereka guys poin ketiga yaitu post di game token launch channel yaitu alasan kenapa kamu ingin dapat whitelist jadi diskonnya channel ini guys ya game token launch nah disini diisi aja kenapa kamu pengen dapat whitelist terus juga harus follow atlas Twitter account di atlas official terus harus retweet like dan tag tiga teman kalian juga Nah terus ada isi-isi form guys ya ya di formnya diminta ID discord terus diminta walet metamask terus juga akun titur kalian dan juga nanti ada mengupload screenshot kalau kalian udah follow Twitter dan gabung di diskot guys ya lalu hal-hal penting yang perlu diketahui adalah game to X game transaksi membutuhkan waktu untuk proses ya game itu ini guys ya sebenarnya ini game yang udah memang bisa dimainin terus ada dapat game-gamean ginian ya tapi ini sepertinya dari hasil aku lihat sih masih item in game yang bisa di convert menjadi X game dan X game ini adalah sebuah token yang sedang mau list ini guys ya terus kalau kamu whitelist konfet jumlah game yang kamu inginkan ke X game sebelum tanggal 28 untuk game ahead start yang bisa mulai duluan terus biskamer of scam of course terus taking section below akan dimulai tanggal 28 Desember jam 10 PM GMT plus 8 ini guys ya jadi kita juga bisa staking di sini ya ya bisa pilih mau di staking 6 minggu 13 minggu 26 minggu dan di sini jumlahnya dan ya itu aja untuk bagian atlas X game public sale dan juga dikit info tentang staking-stakingnya guys ya lalu diartikel ini guys ya di medium nah ini ada sedikit event dan kalau kita lihat bagian ini ya best nft-project best gaming project atlas itu masuknya ke best nft-project guys ya Nah kalau kita lihat di sini ya best 6 nft-project reveal atlas.com adalah salah satunya ya padahal di sini juga ada best gaming project guys ya dia nggak masuk ke kategori best gaming project tapi masuk ke kategori best nft-project terus kita cek partner dan early backers nya ini ada logo yang enggak asing bagi kita orang Indonesia guys ya karena disini ada grab guys jadi grab adalah bagian dari investor dan partner dari atlas ya selebihnya nama-nama besar yang udah enggak asing di kita metamask guys Polygon coinmarketcap tapi di sini ada logo grab sih aku baru ini ya ngelihat project nft-nya yang ada logo grabnya ya mungkin kalau kalian udah sayang lihat boleh sharing di kolom komentar guys ya tapi so far sih aku baru pertama kali ngelihat logo grab di ada di partner dan early backer untuk project project nft lanjut sekarang kita masuk ke bagian gamenya ya cara mulai cukup gampang it's easy to get started baru metamask of course gampang banget di connect udah lalu ya udah klik play now aja kita udah bisa bisa mulai main game ini ya gamenya ini bukan game-game yang game gimana gitu ya bukan game-game yang seperti buat-buat gamer banget tapi ini game-game santai game-game ya game-game rumahan yang biasanya untuk ibu-ibu adik-adik anak-anak gitu guys ya ya cewek-cewek juga kayaknya banyak juga sih masih main game ginian ya game-game ada treatries ada sugar crush nah terus ada di sini ada bola-bola gini guys ya ting-ting-ting-ting-ting terus ada bounce bounce coba kita coba main satu aja guys ya main sugar attack aja deh bahkan mainnya juga bisa di sini guys ya enggak perlu install Intel sini so far ya eh play now Oke play wih mungkin untuk di streaming in mantap nih gaming main sugar-sugaran gini selama dua jam ya tadi aku udah main di sini ya satu terus coba kita kedua nih play aja kita pro player jadi enggak perlu pakai buff-buffan dari guys ya Nah ini wih GG banget guys terus ini mana ya ini dulu dong Oke cakep yang main bawah-bawahnya lu guys ya wih eh main kayak candy kerasa gitu ini guys ya suaranya pun enggak ada ini ya pada pengaturan suara betul bagaimana ya udah gitu aja level komplit ya kayak karena masih level satu sih guys ya oke dapat tiga bintang nah next kayaknya kita udah gitu aja satu game aja guys ya terus aku dapat ini dua ya tadi main satu dapat satu game main ronde kedua dapat satu game jadi dapat dua game jenis gamenya nanti ini bakal nambah lagi ya karena dia sih pengennya jadi seperti platform seperti steam gitu bisa jadi atlas ini adalah platformnya terus dia yang bekerja sama nanti sama partner yang partner itu ngisiin game-game di dalamnya gitu bisa jadi bukan atlasnya gamenya tapi dia ini seperti platformnya kayak steam gitu terus ya game ini nanti juga kedepannya akan ada tambah-tambah tapi jenisnya juga game-game santuy kayak gini guys ya kalau kalian memang competitive gamer kerasa ini nggak cocok ya tapi ini untuk-untuk ya game game for killing time ya selain game juga tadi di sini ada staking nah tapi kalau staking ranking ini bagian udah kita infokan sebelumnya sekarang belum bisa ya lalu di sini ya seperti biasa juga ya selalu ada ranking-rankingannya juga ya ya tentu aja akan dapat reward tapi so far sih aku belum tahu rewardnya apa lalu di bagian market di sini kita bisa convert game yang kita dapat menjadi X game nah tapi X game ini dia belum listing guys ya jadi kita belum tahu harganya berapa kita juga bisa ini ada wheels wheels gini guys ya wheels dengan menggunakan 35 game jadi kalau kita belum punya kita bisa beli game juga tadi ya terus untuk wheels kita bisa peluang mendapatkan nft1 atau game 10 jadi kalau dapet ini rugi ya guys ya untuk sekali spin 35 tapi kita malah dapatnya 10 ini 50 untungnya paling mendapat nft1 atau game kali 99 ini guys ya terus juga ada ini wheel of fortune aku enggak tahu ini api label dua udah ya wheel of fortune nah Coba kita spin aja nih ya Redem up to lima free fortune spin everyday by playing the game nah jadi ini rupanya gratis kita cuma main gamenya nanti kita bisa dapat lima kali gratis guys ya ya dapat satu game cuman ke spin sekali lagi tapi hadiahnya sih kayaknya enggak ada yang menarik juga ini guys ya kecil-kecil ya gratis gitulah ini kalau dapat satu nfc itu lumayan juga guys ya itu ada yang game 100 juga lumayan 15 game tuh spin aku tadi dapatnya satu lagi dua kali spin dapatnya satu kali satu kali terus guys ya so far sih itu aja yang aku dapat kita bisa mainkan game ini kita bisa dapat reward game ini nah terus game ini bisa bisa kita convert menjadi X game dan itu adalah token yang berarti kita bisa tukar karena menjadi real money ya itu aja sih aku tangkap guys ya tapi kalau kalian udah coba game ini yang udah main ada informasi tambahan boleh di sharing-sharing di kolom komentar guys ya next di sini juga ada nft yang namanya komo genesis nft series of atlas building on the early success of our game metaverse we are releasing the first energy series to generatif and unique komo design to accompany player on their quest to our atlas games ya nfc ini yang membuat sedikit perbedaan dengan free-to-play ya guys ya karena kalau kita punya ini tentu aja earning yang kita dapat itu bisa lebih besar lagi ya untuk mendapatkan nfc juga perlu nfc whitewis juga ya guys ya jadi dia belum sel nah ini syaratnya harus join discord dulu jadi seperti tadi terus in game utility nya komo nfc kita itu akan ada unique power yang membantu kita untuk menghasilkan game lebih banyak di atlas metaverse lalu utility nya disini nfc itu bisa bisa ngebuat kita lebih dari 10 daily energi perhari ya berarti kalau tanpa nfc itu 10 dan kalau dengan nfc itu bisa lebih dari 10 untuk mendapatkan lebih banyak games terus juga dengan nfc nya kita bisa ada dapat bonus-bonusan game juga terus ini ada via access untuk join Guardian on table and exclusive access to battle royale versi aku belum ngerti banget ini terus juga bisa pasif income nah kalau ini aku tertarik komos bisa secara pasif itu ngedrop game daily like a cash cow but cuter seperti lembu tapi lebih imut gitu guys ya lalu disini juga ada battle royale nya guys ya komo are working together all over the metaverse together game and restore the fountain but they can't resist some friendly eh jadi di mereka ini nggak bisa menolak pertemanan guys ya lalu juga ada komo fashion kegunanya sih dengan membeli skin untuk komo itu bisa lebih fungsi ke fashion guys item dan equipment akan drop from atlas game and can be sold or trade on the marketplace ya so far sih masih untuk fungsi fashion aja tapi kalau fungsi rewardnya kayaknya enggak nih guys ya ya ini ada buat fashion fashionnya juga sih guys ya terus juga bisa breeding guys ya ya ada part-partnya juga ini ya Dragon flame lightning wine wave dan ya itu aja dengan punya nfc tentu aja kita bisa menghasilkan yang lebih ya intinya itu aja sih guys ya sekarang kita ke roadmapnya kita mau lihat kita lagi di fase apa nih guys ya Nah ini kalau untuk fase satu udah 90% komplit ya mulai dari awal integrasi leaderboard transaksi wheels of fortune ini tadi udah ada semua game metaverse ya so far sih aku nggak tahu sih metaverse ini jadi apa sih artinya kok semua pada metaverse metaversen guys ya terus ada referral tadi juga udah jalan ya daily strike game fountain udah marketplace tadi udah ada tapi meskipun itu cuman game-game doang dan beli-beli item untuk wheel wheels tadi seed funding ini juga sepertinya udah guys ya karena kalau kita tadi ini atlas extreme ini adalah public sale guys ya terus di fase dua ini dimana pasti kita sekarang nft sale tadi lagi whitelist game profile studio partner battle royale sponsor pool nft in game utility ya ini belum jalan semua guys ya karena tadi masih nfc-nya whitelist dan ini baru dimulai terus nanti kedepannya fase 3 above and beyond itu ada atlas pfps aku enggak tahu tetapi yang cukup buat tertarik ini scholarship ya ini juga aku dapat info kalau nft yang kita punya itu bisa kita scholarship kan nah seperti biasa nanti hasil game yang dihasilkan scholarship itu ya bisa dibagi antara si pemunya nft dan juga si penerima scholarship nya terus cross chain breeding land sale jadi disini juga ada pakai land landnya juga guys ya temennya game yang dikerasakan tapi ada lainnya ya enggak tahu ya gimana nanti project ini gue buat sampai kedepannya PC Android iOS ya tadi cuman browser sih ya ada e-sport nya juga e-sport tuh aku juga belum tahu mungkin ya mereka ada tambahan game ya yang layak untuk di support kan enggak mungkin juga kita main e-sport yang dikerasakan itu ya atau di game reguler udah ada ya aku nggak ikuti perkembangan game reguler lagi sekarang guys ya ya so far itu aja yang kita dapat dari project ini guys ya kalau kalian kalian tertarik bisa gabung ke komunitasnya ini discordnya nanti aku taruh link di deskripsi untuk Twitternya dia baru punya 6888 pengikut guys ya jadi silahkan aja di follow untuk kalian tertarik untuk gabung ke white list tadi ya untuk dapetin token dan juga white list nft and ya itu aja untuk video kali ini silahkan di like kalau suka videonya dislike aja kalau nggak suka jangan lupa di subscribe channel Xplay ID dan kita jumpa lagi di video selanjutnya ya ya